olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya akan membahas apakah dari namanya sih harus dibahas dengan cara yang beda harusnya ya misalkan dengan cara cold brew tapi kalau cordu saya butuh 8 jam sampai 12 jam untuk menghasilkan rasa yang enak tapi karena durasi waktu saya di rumah cuma sebentar jadi sementara saya akan menggunakan cara yang super cepat yaitu si aeropress kali ini saya akan membongkar java prianger wine dari fine rose menggunakan metode prosesnya adalah wine process dengan notes nya earthy excellent aroma wine flavor sensation dan medium body lalu ini sengaja saya beli sekitar bulan Februari dari akhir lalu saya diamkan bulan ini bulannya nih lalu saya diamkan sekarang udah bulan Oktober ya sekarang saya udah bulan Oktober jadi jadi hitung aja Maret April Mei Juni Juli putus September Oktober 8 bulan 8 bulan ya saya diamkan 8 bulan soalnya saya yang gaya wine saya diamkan 6 bulan itu aromanya tetep stay dan tetep enak loh jadi sengaja saya nah si gaya wine ini udah udah saya buka malah yang ini belum saya buka aromanya masih kalau dicium dari sini nih dari lubang ini masih berasa enak kita buka aja yuk kita buka kayak apa rasanya si aromanya kita aromanya enak banget kayaknya ya aromanya masih berasa enak kita cicipin metodenya adalah aeropress eh aromanya masih tajam kita cek dalamnya aromanya masih tajam setelah saya diamkan 6-8 bulan roastingannya di medium di medium nah ini roastingannya bijinya kualitasnya lumayan oke aromanya enak banget kita cicipin metodenya adalah aeropress tanpa pepper filter airopress menteri saya ambil dulu kembangannya kita tuang dulu si biji kopnya nih nih aromanya masih enak wine masih kenceng aromanya kita timbang kita timbang saya akan setting di kali ini kali ini saya setting di 18gram oke sip 18gram itu basic-basic saya punya sih mungkin orang lain juga ada yang menggunakan 18gram lalu airnya saya akan setting di 200 ya gilingannya saya setting di 4 setengah 4 setengah oke gilingan di 4 setengah kita giling bersama oke gilingan di 4 setengah kita giling bersama aromanya enak banget lalu kita tuang susah hendak oke sip oke 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 geringannya segini kalau saya untuk 18 gram dan saya akan bikinnya tanpa paper filter langsung kelo aja nah yang berpikiran untuk beli abel disk sebaik undurkan diri beli abel disk kalau udah punya kelo ya kita menggunakan air 200 ml seperti yang saya janjikan suhunya saya nggak setting di 88 saya setting di 90 suhu 90 oke suhu 90 lalu airnya 200 ya saya akan kasih sedukan di 50 pertama 50 pertama lalu kita aduk Hai aromanya enak banget Oke berikutnya saya akan habiskan sampai 200 ml total air ya kalau saya suka gini nih ke spider sensasi menuang air sampai 200 sadis pas 200 nih 200 lalu boleh di setir lagi diaduk oke sip kita tuang saya metodenya metode dibalik jadi nanti harus ditaruh dulu disini saya tutup hai 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 tetap aduk oke kita turunin sedikit ya Oke ditutup kenceng metode ditutup ini emang agak ribet jadi metode dibalik langsung ditekan aja banyak orang yang enggak ditekan sampai botok kalau saya anyway di copy ala-ala suka-suka suka-suka saya metodenya harus mengikuti standar barista yang udah belajar bayar juta-jutaan Oke tutup kita cicipin ya diaduk sebentar coba cindok aromanya enak banget inilah kekhasan si wine dia aromanya sangat strong banget dan memiliki sensasi rasa yang luar biasa jadi dia bukan asem bukan asem yang karakter kopi asem pada umumnya atau kopi yang asem basic kemudian di roasting light jadinya super asem kayak kemarin saya mencoba in Sumatra signature blend dari luthier ya yang nyaman banget buat lidah saya kita cobain ini aromanya enak Wow enak banget enggak asem asli enak banget untuk gramasi 18 gram dan air 90 mili 90 derajat lalu gelinga di 4 setengah dan air 200 ml itu pas banget enggak terlalu strong enggak terlalu light sensasinya enak banget manis after testnya manis sadis suka banget saya dengan postingannya sih kalau roastingannya sip Ryan Rose kalau untuk yang single-origin itu recommended banget tapi kalau untuk houseblend nya somehow agak freshnessnya kurang ya aduh enak banget asli jadi buat kalian yang mau mencoba java Pranger wine dari Ryan Rose silahkan ini bukan jualan saya loh ya saya kalau memang enak saya silahkan untuk dibeli enak banget delicious ini diminum mesti panas-panas ya ingat ya kopi itu diminum mesti pas panas-panas untuk yang black kalau kecuali kalian kolbrow tapi kalau diminum udah basi tunggu enak aduh enak banget asli enggak bisa berhenti minum 200 ml kopinya jadi sekali lagi enak banget buat kalian yang mau mencoba mungkin pakai bisa pakai metode saya atau pakai metode orang benar pada umumnya yaitu 12 gram dengan air 150-180 ml silahkan juga tapi yang jelas kalian akan merasakan kopi cewek-cewek itulah kenapa kalau kalian pergi ke gede-gede kopi hipster pada umumnya rata-rata harusnya kopinya hasil output kopinya enak tapi setelah dicicipin kalau buat saya aduh kalau buat saya kopinya cewek-cewek karena selain mereka mereka menggunakan aturan yang 12 gram ada juga siang 15-12 gram 150 ml air ya kalau dia naikin jadi 15 atau 18 dia akan rugi sih jualannya ya dikit ininya apa marginnya tipis jadi kalau dengan kopi yang sedikit buat marginnya banyak enak jadi selamat ngopi selamat mencoba di rumah Apakah si java Pranger wine ini recommended untuk dicoba buat saya recommended banget layak dicoba buat yang mau sensasi kopi yang berbeda Oke sampai ketemu di oh ada yang penasaran karena ini less asem ya ada yang penasaran saya sih tepatnya merasakan gimana kalau si java Pranger wine ini saya bikin kopi susu tanpa ada campuran kopi lainnya kayak apa rasanya kita tunggu ya nanti sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati